Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya singkat saja bahwa KCB saat ini melakukan satu webinar untuk ikut menyambut Hari Lingkungan Hidup Dunia tahun 2022. Ya, maka singkat kita serahkan saja kepada moderator, Mas Probo Akhista. Silahkan Mas Probo, maksud kita serahkan. Ya, terima kasih Pak Tony Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak-Ibu. Shalom. Om Swastiastu. Nama Budaya. Salam Kebajikan. Perhayu. Selamat malam, Bapak-Ibu pembicara, Ibu Diana juga yang sudah hadir, dan para tokoh yang sudah bergabung, ada Pak Uje, Pak Wayan, dan lainnya. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini dalam webinar Komunitas Cinta Budaya Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sudut Sedunia World Environment Day 2022. Mohon izin perkenalkan saya, Probo Akhista, yang malam hari ini diminta Pak Tony untuk menjadi moderator dalam sesi kali ini. Semoga diskusi kita kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan nantinya ilmu dan pengetahuan yang kita dapat juga semakin menambah kekayaan pengetahuan kita bersama-sama. Sobat pecinta budaya, kebudayaan sangat lekap dengan kesadaran ekologis. Dan tentu dengan keadaan dunia yang mulai renta ini, kita sebagai manusia yang moralis pasti mengerti. Bahwa manusia telah melakukan banyak dosa-dosa ekologis dengan terjadinya peraneka kerusakan lingkungan dan kerusakan kemanusiaannya. Ini kegiatan dari Pak Tony Yunus. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke diskusi yang menarik dari tiga orang narasumber, saya persilahkan kepada pengantar kita, pengantar diskusi kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Diane Butler, yang juga sudah hadir di antara kita. Beliau dari Dharma Nature Time Foundation, yang akan memberikan pengantar yang cukup menarik, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan juga dapat kita serap. Monggo, kepada Ibu Diane Butler, saya persilahkan untuk bergabung dan menyampaikan pengantarnya. Silahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam budaya. May peace be with you. Terima kasih kepada komunitas budaya cinta, budaya Indonesia. Atau saya berpikir juga Indonesia yang cinta. Pak Tony dan semua team juga ajak saya bidra sedikit hari ini untuk menyambut hari lingkungan hidup sedunya yang akan jatuh besok tanggal 5 Juni. Hari ini saya mau membagi sedikit mengenai pertama hari doa sedunya untuk perdamian yang terjadi pada tahun 1986 dan apa yang disebutkan namanya deklarasi asisi the asisi declarations messages on man and nature from Buddhism Christianity Hinduism Islam and Judaism and yes my name is Diane Butler and yes saya Manarima Gilar PhD dari Universitas Budayana program studi kajian budaya sebenarnya saya mau maju ke yang berikutnya terima kasih slide thank you di asisi di italy bagus harus pindah pikiran dari Indonesia ke asisi di italy tempah kelahiran Santo pelindung lingkungan hidup namanya Franciscus 36 tahun yang lalu pada tanggal 29 September tahun 1986 the world wildlife fund menyelenggarakan pertamuan para pemimpin lima agma besar untuk membahas bagaimana ajaran kepercayaannya membimbing mereka untuk melestarikan dan alam hasilnya the asisi declarations messages on man and nature from buddhism christianity hinduism islam and judaism mudian di perluas dengan pernyataan pernyataan oleh bahai jain sikh shinto tao dan zoroastrian pesan 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 ini menyuarakan bahwa pentingnya pokok bagi semua tradisi untuk melestarikan planet ini merupakan suatu warisan bersama sebenarnya keberadaan dialog antaragama yang berskala besar pada zaman ini dapat dikatakan mulai ketika lebih daripada seratus inap puluh pemimpin agama-agama sedunia menyambut undangan untuk berdoa bersama pada hari doa sedunia untuk perdamian yang pertama kali diadakan tanggal 27 oktober tahun 1986 di Assisi kemaknaan dua doanya modulis ini world wildlife fund and the hari doa sedunia untuk perdamian mendukung doa doa beragam agama untuk pulis darian alam dan juga untuk kurukuanan antar agama agama next kemudian pada tahun 1986 program lingkungan hidup per surikat bangsa bangsa united nations environment program mengundang semua agama untuk merayakan bersama environment sabbath earth rest day dan sebelumnya pada tahun 1972 menetapkan tanggal lima sebagai hari lingkungan hidup sedunia sedunia sejak deklarasi asisi dan pertama hari doa sedunia itu untuk perdamian pada tahun 1986 tersebut jelas sebuah gerakan lingkungan hidup kontemporer yang meliputi dimensi spiritual serta sosial telah semakin tumbuh pada tahun 1986 itu mereka ucapkan doa bagi alam pada sebuah upacara antar agama di sisi yang dari hindu dari from hindu from buddhist may every creature abound in well-being and peace may every living being weak or strong the long and the small the short and the medium sized the mean and the great may every living being seen or unseen those dwelling far off those nearby those already born those waiting to be born may all attain inward peace how wonderful oh lord are the works of your hands the heavens declare your glory the arch of the sky displays your handiwork in your love you have given us the power to behold the beauty of your world robed in all its splendor the sun and stars the valleys and the hills the rivers and lakes all disclose your presence darry saint francis asal assisi be praised my lord for brother wind and for the air cloudy and clear and all weather by which you give sustenance to your creatures be praised my lord for our sister mother earth who sustains and governs us and produces varied fruits colorful flowers and leaves and doa muslim oh god the creator of everything you have said that water is the source of life when we have needs you are the giver when we are sick you give us hell when we have no food you provide us with your bounty doa 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 ini sebenarnya bisa dibacakan juga dengan tulisan mengenai deklarasi asisi to the portal United Nations Environment Program and World Wildlife Fund and siapa tau nanti akan nambah doa doa beragam kepercayaan lain dari ratusan suku adat yang ada di Indonesia yang sebenarnya sangat penting dalam rangka kesehatan bumi ini karena Indonesia sebenarnya merupakan sebuah negara tidak hanya tidak hanya karena keraagaman hayati yang sangat tinggi tapi juga karena keraagaman budaya berarti Indonesia merupakan sebuah biocultural diverse region Dan menurut ilmuwan biologi, itu sangat penting untuk masa depan kesehatan bumi ini. Semoga lebih-lebih sehat. Terima kasih. Dan izinkan saya juga ucapkan nama Almarhum Suprapto Surya Dharma, yang dulu mendirikan Padepokan Nama Putih di Solo, yang berkali-kali mengadakan kejiatan dalam rangka tanggal 5 Juni World Environment Day. Dan kawan-kawan Web Art Garden dan Sharing Movement yang sampai sekarang, di masing-masing negara di dunia juga. Cipta dan sembah seni untuk kesehatan bumi dan semua makhluk dan umat manusia. Terima kasih. Bye. Maturuan sami-sami Ibu Diana Butler. Luar biasa sekali Ibu Diana Butler ini ya, meraih gelar PhD ya Bu ya, di Universitas Udayana. Sekarang juga sebagai Lektor Kepala Sukarela ya, di Udayana. Luar biasa sekali. Terima kasih. Pengantar yang sudah mengingatkan kita semua dalam meningkatkan kesadaran kita untuk terutama melindungi lingkungan, bahwa sudah juga ditegaskan kembali kepada kita semua, perlindungan kepada lingkungan itu lintas agama dan lintas suku budaya. Jadi bukan milik satu, tapi milik seluruh umat manusia, kita sama-sama bertanggung jawab untuk itu. Terima kasih Ibu Diana Butler atas pengantarnya. Baik, sobat pecinta budaya, selanjutnya mari kita melanjutkan sesi selanjutnya. Yang merupakan sesi diskusi dari ketiga orang narasumber kita, yang juga sudah hadir di antara kita semua. Yang pertama adalah Pak Romo Doni S. Ranu Wijoyo, kemudian Ibu Cecilia Ida dan Pak Hari ya. Ini untuk pertama akan saya berikan kesempatan kepada Romo Doni untuk memaparkan materi kepada kita semua tentang ruatan purifikasi energi batin. Nah, untuk itu sebelumnya, saya ingatkan kepada rekan-rekan sobat pecinta budaya bahwa akan ada sesi tanya-jawab setelah pemaparan, Bapak Ibu. Jadi, monggo silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di kolom chat. Nanti akan ada panitia yang bertugas untuk merespon itu. Kemudian, kepada Romo Doni saya ingatkan untuk mohon izin, waktunya adalah 15 menit, Romo. Nanti akan saya waro-waro juga ketika sudah mulai berjalan. Jadi, siap. Nah, jadi izin, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan Romo dulu. Mungkin ada yang belum kenal. Jadi, sekilas ya Romo ya. Jadi, saat ini Romo Doni Satrio Wibowo Ranu Wijoyo sebagai Kepala Bidang Pertunjukan Seni dan Budaya, PPKB, FIB, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Kemudian juga pengajar sejarah dan budaya di FFTV, Institut Senian Jakarta. Kemudian juga sebagai Ketua Divisi Seni Budaya, Paguyubantrah, Hamengkubwono II, Sejabodetabek. Dan juga Divisi Seni Budaya, Paguyubantrah, Catur Sagutra, Nusantara, dan Ketua Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia, PCNU Kota Depok. Luar biasa sekali. Baik, Romo Doni, saya persilahkan kepada Romo untuk menyampaikan materinya. Monggo, silahkan. Terima kasih juga untuk Komitas Pencinta Budaya, KCP, Kanjeng Penilus, dan seluruh sesepu yang hadir. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk, ini kedua kalinya saya diizinkan ngomyang di sini ya. Sebenarnya di sini ini cuma nekat menguyai segoro, ini menggarami lautan. Karena sebenarnya yang rawuh, yang hadir ini sudah ahli semua, saya ini minder. Terima kasih tadi pembukaan oleh Ibu Diyana. Saya sangat bangga sekali sebagai wakil dunia ya. Karena ternyata Gusti Allah itu mau adil ketika kita ada energi yang sekecil apapun untuk ingin berkontribusi bagi alam, ternyata Gusti Allah juga menciptakan banyak pihak yang juga berenergi yang sama, berfekensi yang sama. Saya sungguh bangga sebagai paket dunia, melalui kawan berdoa bersama ya, dalam berbagai lintas agama, mendoakan untuk perdamaian, dan mendoakan untuk kelestarian lingkungan. Nah ini saya sudah buatkan sedikit. Jadi saya didawi menyampaikan ruatan. Nah dalam tradisi Jawa, karena saya hanya tahunya tradisi Jawa, yang lainnya saya tidak berkompeten untuk cerita. Ini ada dua kisah yang melatarbelangangi tradisi ruatan, jadi biasanya menggunakan wayang kulit, yaitu lakon murwokolo dan lakon sudomolo. Nah uniknya kedua lakon tersebut berhubungan dengan figur tokoh Batari Durgo dan juga Tartoro Guru. Nah ini kedua tokoh tersebut terat dengan simbol mikrosmos dan makrokosmos yang ada dalam kitabika manusia dengan lingkungannya. Tapi jauh sebelum pengaruh India masuk ke Nusantara, sebenarnya kita sudah jumpai konsep meruat. Bahkan ketika pengabar Islam lalu mengembangkan wayang, tetap konsep meruat dengan kisah-kisah yang diambil dari mitologi pengaruh dari India ini tidak dihilangkan. Karena yang mau diangkat adalah bagaimana menyikapi kejiwaan dari lakon-lakon tersebut. Nah sebelum masanya itu kita bisa jumpai di berbagai tempat. Misalnya di dalam suku kubu itu ada namanya Sebelik Sumpah untuk mengembalikan energi negatif. Ini similar dengan konsep peruatan dalam masyarakat Jawa. Yaitu dari akar kata ruat dan akhiran an. Nah secara etimologi itu berarti membersihkan, memulihkan, mengembalikan atau kondisikan ke wujud semula. Nah tradisi yang terdekat dengan ruatan di Jawa adalah konsep melukat di Bali. Nah kata-kata ruatan di Jawa ini erat juga dengan kata ruah, rawat, awat, dan muruat. Nah ruah ini adalah nama bulan Jawa, sudah guban sutara agung ya, dicampur antara tahun musaka dengan tahun hijriah. Yaitu bulan sebelum bulan posok, bulan Ramadan kalau di hijriahnya. Yaitu untuk meneguhkan tali asal-muasal, karena ruah ini adalah berhubungan dengan mendoakan arwah leluhur. Lalu dilanjutkan dengan mandi bersuci, bersama-sama biasanya masuk ke sungai ya. Masuk ke sungai gitu. Bersama-sama sebelum kuasa. Nah kata rawat yang juga dekat dengan ruat itu berarti berbeda dengan rawat dalam bahasa Indonesia ya. Rawat dalam bahasa Jawa ini menghadapi sesuatu dengan sesama, menyimak sesuatu dengan tajam, karena yang disimak adalah suara bisikan yang halus, atau isu yang berkembang, yang tidak jelas begitu ya. Nah rawat juga berarti sesuatu yang pelik, sesuatu yang detail, samar, halus, dan tidak terpampang dengan jelas. Jadi harus dikulik begitu ya. Lalu ada kata awat. Awat-awat ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mematahi-matahi dengan detail. Lalu ada konsep kata murwat, yaitu sesuatu yang dianggap pantas, sesuai, selara, seimbang, dan mencukupi. Dalam konteks masyarakat Jawa, kata-kata tersebut yang erat dengan kata ruatan. Salah berikutnya, kanjeng nunit. Kita masuk ke ruatan murwakolo. Ini lebih erat ke ranah mikrokosmos ya, ke arah dunia kecil. Jagat alit, jagat cilek. Karena terkait dengan kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri. Yaitu seorang individu harus jujur terhadap kelemahannya diri sendiri. Lalu kondisi khusus yang ada dalam dirinya, pernah melakukan kesalahan apa, atau tanpa sadar mempunyai kondisinya apa. Ruatan murwakolo ini dimulai dengan Sukerto. Sukerto ditanyai kesediaan. Ketika sudah bersedia, lalu dijelaskan. Ruatan ini adalah, berwakolo ini adalah lakon yang begini harus diikuti. Tapi harus ada kesediaan, ada kerelaan, dan ada kefahaman mengenai proses siruatan murwakolo dengan nanggapwayang ini yang akan diikuti. Kemudian rangkaiannya adalah, para Sukerto ini dipakaikan busana ikan panjang putih, pilihkan jadi seperti pakaian ihrom ya orang Moneh Haji. Atau ya, menggunakan mori ya. Mori yang sama dengan ketika membuka jenazah. Lalu disucikan, dimandikan oleh para seseku, juga oleh dalang. Nah, dalang ruwat ini juga khusus. Dalang ruwat ini harus keturunan dari dalang ruwat sebelumnya. Lalu ada versi yang mengatakan, lebih ampuh bila keturunannya dari garis ibu. Tapi ada versi yang mengatakan, boleh dalang ruwat ini dari keturunan garis ayah, atau garis ibu. Lalu akan digelar wayang dengan lakon ruwakolo. Dan para Sukerto ini hadir menyaksikan. Dan ini biasanya siang hari. Nah, di tengah adegan, ada tokoh begawan, Kondo Buwono. Ini akan memberikan mejangan. Nah, ketika pegawan Kondo Buwono memberikan mejangan, para Sukerto ini akan diajak ke belakang klir wayang. Kalau hanya sendiri misalnya, ya berarti seorang. Tapi kalau masal, berarti giliran gitu ya, satu-satu. Lalu melalui bagian bawah yang terbuka, di bawah gedepong itu, gedepong misang untuk nantik layang. Dalang akan memotong sedikit rambut dari kerto. Sebagai simbol dari sepatu yang negatif, itu sudah hilang, dipotong. Lalu pacara ruwatan ini, duduk dengan doa bersama. Nah, sajen yang sudah didoakan ini dilorok. Dilorok berarti yang sajen saja didoakan ini nanti dibagi. Siapa saja boleh ngambil. Ada unggah hidup, dan lain sebagainya. Lalu rambut yang dipotong tersebut, akan dipendam di tanah, atau juga ada tradisi yang dilarung di sungai. Mungkin slide berikutnya, kantin topik. Nah, kerto ini secara harfiah adalah sesuatu yang baik. Karena su itu baik, lalu kerto ini berarti juga tertata, atau baik juga. Jadi kondisi yang tertata dan baik. Jadi sebenarnya secara denotatif, suku kerto ini dapat diartikan sebagai suatu kesuksesan. Tapi karena dalam arah ruwatan, suku kerto ini bahkan lebih ke arah seseorang dengan potensi yang berlebihan. Dalam artian energi yang berlebihan, hanya condong di satu dimensi saja. Jadi ketika hanya condong di satu dimensi saja, hanya dimanjakan dengan satu kekuatan energi saja, sehingga cenderung kurang imbang, cenderung kurang bijak, atau cenderung gagal memahami sesuatu dengan selara. Nah, ada dua jenis suku kerto, yaitu suku kerto karena kelahiran, karena kondisi kelahiran, dan ada suku kerto karena memiliki kebiasaan atau lagian tertentu. Nah, dalam tradisi masyarakat Bali, suku kerto ini biasa disebut dengan tadah kale, tadah itu makanan, makanan untuk kalah. Tapi di Jawa disebut cenderung. Nah, itu kanjeng Bambang juga menambahkan, kalau nonton wayang ruatan harus sampai habis. Kalau enggak akan dimangsa petorokolo. Betul kanjeng Bambang. Nah, ini ada cenderung dari jenis kondisi kelahiran. Ada untang-untang anak tunggal itu karena apa? Dia berlebih mendapatkan kaki sayang, dia dimanjak. Unteng-unteng anak tunggal perempuan. Nah, itu suatu hal yang berlebih. Ini disebut kerto. Kedua-kedua anak laki-laki semua. Ini berlebih hal tradisi maskulin ya, kurang sentuhan feminin. Lalu kembang sepasang sebaliknya. Lalu gotong maya, tiga anak laki semua. Ini lebih berlebih lagi. Kedul-dule, tiga anak perempuan semua. Jadi, konsep kelahiran ini menggambarkan sesuatu yang berlebih, kurang seimbang. Kalau misalnya saya ambil contoh, pancuran kapit sendang. Anak laki-laki diapit dua saudara perempuan. Jadi, sulung saudara perempuan, tengah ini laki-laki, lalu bungsus saudara perempuan. Ini juga terlalu berlebihan terjebit kasih feminin. Jadi, energi maskulinnya kurang gitu ya. Tradisi maskulinnya di rumah, kurang. Nah, ini adalah hal-hal kondisi kelahiran, termasuk jam ya. Lalu termasuk juga yang lahir prematur, lalu ada yang terlahir saat matahari terbenam, saat suruh itu juga ada suatu kelebihan tersendiri, berlebih energi suruh. Lalu yang lahir pagi hari juga berlebih energi pagi hari, termasuk yang sulung-sungsang. Itu lahir pas dalam 12 siang, itu juga berlebih energi matahari. Lalu ada sukerto dari kondisi kebiasaan atau lagian. Ini yang di dalam kondisi masyarakat tradisional, ada alat namanya gandik, gandik dan pipisan. Ini cowek kuno ya. Kalau cowek sekarang sudah bulet begitu, kalau ini masih rata, ini kalau di Jawa sekarang buat bikin jamu. Sekarang sudah banyak pakai mixer, sudah jarang pakai pipisan dan pipisan. Jadi kalau ada yang sering mematahkan gandik dan pipisan, lalu ada yang sering menjatuhkan dandang. Dandang lagi dimasak, buat masak nasi ya, kukusan. Lalu nggak sengaja nyenggol gitu, karena ikut gitu ya. Lalu nggoling. Jadi nasinya terbuang bertumak. Lalu sering membuang sampah di kolong tempat tidur. Nah kalau zaman sekarang, masih banyak tuh bisa ya, buang sampah di kolong tempat tidur. Tapi yang pipisan gandik ini sudah jarang. Lalu dandang ini juga serang, karena sekarang banyaknya masak pakai resuker ya. Tapi ini adalah gambaran, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kesalahan untuk merusak hal-hal yang penting. Nah jadi dianggap dalam kondisi selogis tertentu, Sukerto ini baik yang karena amati secara empiris dari lahiran, ataupun dari karena apa namanya, kebiasaan ini. ini dianggap mempunyai kondisi tentu yaitu terlalu berlebih dalam satu sisi. Jadi tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya ya. sering membuat kesalahan, sering sembrono, dan lain sebagainya. Jadi seperti tadi ya, kondisi kelahiran, karena diapit oleh saudara perempuan, nanti dia kurang sisi maskulinnya atau bagaimana. Atau terlalu dimanjakan oleh kasih adik dan kakaknya perempuan seperti tadi ya, pancuran kapit sendang. Jadi baik Sukerto dari kondisi kelahiran, maupun Sukerto dari kebiasaan atau lagi-an, ini diyakini ini ada sesuatu yang kurang nge-klik di dalamnya ini. Jadi kurang imbang. Hanya di satu sisi saja. Karena tadi misalnya matang gulingnya dandang ya, kalau sekarang sih pakai pakai rice cooker ya. Tapi kalau zaman dulu, dandang sudah ditunggu untuk nasinya untuk makan sekeluarga atau tunggu guling. Jadi harus masak lagi dari awal gitu kan. Terus harus menghabiskan beras lagi dan sebagainya. Begitu juga yang duang di kolong ya. Kalau sekarang mungkin kolong sofa. Gak mesti kolong tempat tidur. Kolong kursi gitu. Kolong meja. Ini terkait dengan sesuatu yang tidak lazif. Sesuatu yang harusnya kebersihan dijaga. Ternyata ada ada hal di dalam diri individu tersebut yang tidak mementingkan kebersihan. Nah itu dianggap ada yang perlu diruat. Ada yang perlu disucikan, dikembalikan. Ada energi yang perlu dimurnikan kembali. dianggap 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 dianggap. Kerto tersebut, maupun keluarga, maupun masyarakat. Jadi begitu sudah di tegukan dengan upacara, didoakan bersama, di diberikan doa dari para sesuatu dan dari Dalang Ruat, itu diharapkan yang kurang seimbang tadi di dalam bisa disimbangkan. Nah kisah Murwakolo ini bermula dari Toroguru sedang lencer tamasya begitu naik sapi nandini lalu timbul hasrat untuk memadukasi. Sedangkan Betari Umah malu ya karena di angkasa luar dilihat malu-malu yang lain jadi menolak. Nah karena menolak memadukasi terhankan lagi Kama dari Sang Batara Guru jatuh samudera. Selain berikutnya Kak Kama ini Komo ini ya lalu menjadi Komo salah. Saya langsung lanjut saja Sudamolo. Sudamolo masih melibatkan Betari Umah tapi dikonsepkan Betari Umah yang dianggap melakukan kesalahan karena demi menyenangkan suaminya Betari Umah melakukan perbuatan yang kurang pantas ya. Nah jadi baik dari ruatan Merokolo dan lakon ruatan Sudamolo yang lebih keren amatrokosmos ini menggambarkan sisi kesadaran dan sisi kegelapan. Jadi Merokolo ini dipulihkan kesadaran manusianya sedangkan Sudamolo dipulihkan sesuatu yang menjadi gelap simbol dari hati nurani yang mempengaruhi alam sekitar ini biasanya simbolnya lebih ke air air itu karena dibanding empat unsur yang lain air adalah salah satu dari empat unsur ada air ada tanah ada api ada darah air ini dianggap sebagai sumber kehidupan termasuk sumber keinginan sumber keputusan jadi dalam ruatan juga melibatkan air dan melibatkan kesadaran dalam konsep lingkungan kesadaran berasal dari air sumber dari kehidupan ini juga mewujudkan kehati-hatian suasanya ketika sudah bisa menjaga kesadaran diri juga menjaga kesadaran akan lingkungan nah ketika memahami air sebagai sumber kehidupan dan air juga yang menjadi sumber pembersihan sumber dari pemulihan kembali ketika ada kekotoran itu akan ada kesadaran untuk menjaga alam menjaga siklus air kira-kira begitu terima kasih Rahayu Rahayu yang sudah menambahkan pengetahuan kita semua pencinta budaya tentang ruatan bahwa sebenarnya ruatan ini dikenal di lintas agama dan juga lintas budaya suku karena walaupun seperti apapun itu prosesinya tetap sama-sama minta kepada yang maha kuasa menggunakan sarana air karena air itu kan sumber kehidupan tadi yang sudah disampaikan Romo seperti orang yang putu seperti orang yang doakan dengan air dan lain seperti itu jadi semua kembali suci dari air itu sendiri untuk sobat pencinta budaya di rumah kami mengingatkan lagi ada sesi tanya-jawab setelah tiga narasumber nanti menyampaikan materinya jadi monggo dicatat Bapak Ibu pertanyaannya apa yang sudah dipaparkan yang menarik-menarik tadi untuk nanti disampaikan setelah ada di sesi tanya-jawab setelah sudah pembicara yang pertama tadi sudah ada Romo ini kita berlanjut ke pembicara yang kedua sobat pecinta budaya narasumber yang kedua ini perempuan perempuan jadi kalau yang dua jagoan-jagoan Bapak-Bapak yang sekarang perempuan beliau adalah Ibu Cecilia Ida yang akan mewaparkan tentang harmonisasi perilaku manusia dan alat sudah hadir ya Ibu Ida Ibu Ida ini punya riwayat karir kalau saya salah mohon dikoreksi riwayat karir ini di Glen Defense Marine Operational Manager for the Lee Fishing Company dan saat ini sebagai General Affairs Manager pada Lee Fishing LTD beliau juga lulusan dari jurusan Sosiologi University of California San Diego Amerika Serikat nah berbiasa ya jadi langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Cecilia Ida untuk memaparkan materinya tersebut sama Ibu waktunya 15 menit nanti akan ada sesi tanya jawab untuk lebih detail di persilahkan selamat malam semuanya Om Swastiastu Sampurasun Namo Buddhayu Salam Sejahtera Shalom Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya sudah serahkan PPT jadi mungkin bisa di screen kan tapi sebelumnya saya coba mulai dengan sedikit mengutip kata-kata rumi dalam gasal ke 2674 dan di apa kitab Matnawi Matnawi cerit pertama baik 68 sampai 689 seluruh wujud di alam adalah pecinta dan mereka semua rindu bersuah jika tak mencintaimu langit tak akan membentang cakrawala bening jika tak menyayangimu matahari tak ada cahaya indah menyinari jika tanah dan gunung tak saling mencinta takkan tumbuh darinya pohon dan bunga jika taknya menyenangimu laut entahkan dibawa kemana hidup dulu kita merdeka berasal dari entitas yang sama tanpa kepala dan kaki di alam azali kita berjumpa kita adalah partikel bak matahari tanpa ikatan seperti air jernih ketika cahaya berubah wujud lahirlah aneka macam bentuk maka keluarlah dari rangka jasad sampai kau temukan wujud aslimi demikian sedikit sekilas bagaimana awal kalau kita bisa mengutip sedikit melihat dari catatan rumi nah berbicara ke slide selanjutnya etika lingkungan hidup itu berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam serta hubungan antara semua kehidupan alam semesta hidup yang harmonis dalam konteks filosofi pulau bumi pertiwi saya sebut bumi pertiwi kalau Indonesia nanti terkistral dalam hidup berbudaya masyarakat era lampau memandang bumi pada dasarnya suci dunia dan alam adalah suci penuh keharmonisan dan tidak boleh dirusak oleh manusia manusia yang harmonis dengan alam disebut suci karena kehidupannya bijak kritis dan realistis dalam menghadapi dunia dan keharmonisan tidak selalu berarti seragam dan tidak terjadi kekacauan chaos chaos atau kekacauan adalah bagian dari pencarian menuju keharmonisan alam sendiri adalah chaos setiap hari kadang kita lihat matahari terbentang terang tiba-tiba mendung datang kemudian hujan gerimis itulah chaos tidak bisa sama tapi semua berjalan seimbang disiplin masing-masing equal nah disini adalah bisa kita lihat secara umum cara pandang kalau kita lihat di masa lampau saya kenapa sebut masa lampau karena hari ini kita sudah berubah jauh sekali cara pandang kita melihat alam cara pandang kesetaraan bahwa kita sama-sama sebagai makhluk dihadapan Tuhan merupakan modalitas penting dalam membangun toleransi dan harmonisasi tidak hanya antara sesama manusia tapi juga antara manusia dan alam semesta sehingga relasi yang terbentuk lebih kepada saling memberikan kebermanfaatan bukan dominasi ataupun eksploitasi sayangnya spirit inilah yang perlahan tergerus dalam dini meka masyarakat modern saya Ida Sisilia semua sudah tahu saya coba mempersentasikan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai personal saya tidak bicara organisasi tapi setidaknya dimulai dari kita bagaimana kita berharmonisasi di alam ini slide selanjutnya populasi manusia saat-saat ini kalau kita boleh secara geometri itu berkembang pesat sementara daratan panen mengalami erosi hutan merosot spesies sedang menghadapi pemusnaan suplai air bersih berkurang perikanan menurun polosi mengancam kesehatan manusia nah di dalam pandangan secara umum permasalahan lingkungan hidup ini bukan semata-mata masalah teknologi atau ekonomi tapi juga masalah tinggal laku dan budaya sementara itu teknologi dan kegiatan ekonomi mungkin saja bisa jadi penyebab tapi yang utama di sini adalah perilaku yang merusak lingkungan hidup secara langsung next slide selanjutnya nah bagaimana perilaku individu dan sosial membentuk persepsi terhadap lingkungan hidup lalu bagaimana mungkin individu organisasi dan nilai instrumental dapat mengabadikan perilaku yang merusakkan lingkungan hidup saya katakan mengabadikan karena rasa-rasanya saat ini dimana-mana kita lihat attitude atau cara kita memperlakukan alam itu sangat jauh padahal kita itu ada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nah di sini kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam katanan kehidupan masyarakat tujuannya yaitu melindungi dan mengelola kehidupan lingkungan hidup dengan lesari tujuannya demikian tapi sampai saat ini kalau kita boleh lihat justru isu-isu lingkungan lokal ini kan banyak sekali salah satu contoh kekeringan penebangan pohon pada resapan air banjir intrusi air laut abrasi pantai sedang kalau kita menyusur cerita-cerita atau sastra lampau banyak sekali bagaimana bumi manusia-manusia di bumi pertiwi ini punya tatanan bagaimana mereka memperlakukan alam seperti contoh saya disini contoh harmonisasi perilaku masyarakat ada dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan seperti di Jawa pranoto mangsa ya pranoto mangsa kalau dibalikan sama dengan wariga bagaimana mereka bercocok tanam melihat dari mengikuti tanda-tanda alam kemudian apa pengelolaannya pemanfaatan tanah dan oleh petani itu sangat sifatnya terukur jadi tidak seperti hari ini kan boleh kita lihat kadang panen tidak lagi seperti dahulu ini juga bentuk-bentuk yang terus terang itu juga kita seperti eksploitasi alam itu sendiri slide selanjutnya kemudian contoh lagi adalah nyabu gunung nyabu gunung ini praktek bercocok tanam yang boleh kita lihat adanya di masyarakat Bukit Sumbing dan Sindoro mungkin kalau yang di Jawa pasti pada ingat ya nah disana itu bagaimana mereka membentuk apa teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur nah ini agak berbeda nyabu gunung di apa di Bukit Sumbing dan Sindoro dengan yang ada di Dieng nah kalau di Dieng itu memotong kontur pada saat bercocok tanam nah dengan membuat kontur ini konservasi itu terjadi tidak semrampangan seperti hari ini nah ada lagi mitologi-mitologi yang kalau sampai hari ini sebagian besar kita juga sudah tahu bagaimana ada tempat-tempat yang disebut keramat seperti contohnya pohon beringin anggapan tentang tempat atau apa keramat itu cenderung membuat banyak orang untuk tidak merusak tempat tersebut ya sebaliknya akan memelihara dahulu kan tidak mungkin semua orang seenaknya mau kencing di pohon beringin atau mungkin menaruh segala sesuatu terutama di Bumi Sunda Jawa Bali ya itu sangat sangat apa hati-hati karena pada prinsipnya kan semua takut nah ini kan bentuk juga yang bisa menjadi inspirasi hari ini salah satu ini juga kan sumber pohon beringin itu menjaga sumber air nah itu juga bisa diindikan di salah satu dekat okasi akar pohon yang kuat biasanya ada sumber air nah slide selanjutnya nah contoh lain di Sulawesi di Sulawesi terdapat komunitas adat Karampuang komunitas adat ini berperan dalam pengelolaan hutan mereka meyakini bahwa hutan merupakan bagian dari alam dirinya sehingga untuk menjaga kesimbangan ekosistem di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat nah aturan ini dibacakan oleh seorang gala atau pelaksana harian pemerintahan adat tradisional sebagai bentuk fatwa adat nah ini kemudian hasilnya itu dijadikan bentuk peraturan bersama di Sulawesi nah kalau di Kanekes Badui mungkin semua sudah pada apa lebih tahu ya soal Kanekes Badui karena kemarin kita juga baru membahas nah terus untuk slide ini di Kanekes kan sudah ada jadi ada dua ada dua sistem di Kanekes leweng kolot dan leweng larangan leweng kolot itu dilarang masuk hutan ya untuk menebang pohon pohon atau membuka ladang atau mengambil hasil hutan nah ini bentuk konservasi yang kalau sampai hari ini kita pakai sangat luar biasa terus kemudian dilarang menebang pohon sembarangan jenis tanaman misalnya pohon buah-buahan dan jenis tertentu dilarang menggunakan teknologi kimia obat merantas hama atau meracuni ikan nah ini ini ketentuan-ketentuan adat yang masih berlaku yang masih bisa menginspirasi kita yang kehidupan modern kalau kita semua ini mau belajar ya nah slide selanjutnya nah terus saya juga beri contoh beberapa sejumlah arifan lokal yang berguna untuk kelestarian lingkungan dan alam salah satu contoh subak di Bali ya nah kalau subak semua juga sudah paham ya dengan konsep trihita karananya ya dan sudah diakui bahwa trihita karana itu dipakai oleh dunia juga dan apa dalam sistem subak ini setiap petak sawah dialiri dengan air dan di dalam secara alami sudah terkandung berbagai unsur hara yang diperlukan tanaman untuk sawah dan petak berikutnya dan ini sudah dari dahulu sampai hari ini masih berjalan di di Bali kemudian selanjutnya lembaga adat Panglima Laut atau di Aceh nah ini tentang bagaimana masyarakat adat ini berhadapan dengan laut lembaga adat laut ini terdiri dari tujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat dalam mencari penghasilan di kawasan laut dan melakukan kepentingan pelestarian lingkungan di laut dan kawasan pesisiran nah kelembagaan adat Panglima Laut menjadikan pengetar masyarakat terkait dengan kehidupan lain dan masyarakat pesisir sampai hari ini masih terjaga dan itu sudah mulai tergerus sedikit demi sedikit lalu situs keramat alam sacred natural site itu juga bisa menjadi sarana pelestarian lingkungan karena ini merupakan kawasan bermanfaat sumber dayanya dibatasi oleh aturan lokal dan terpisah dari kehidupan sehari-hari di slide selanjutnya pembatasan area situs keramat alami menjadikan situs tersebut memiliki ekosistem yang tumbuh secara alami di tengah-tengah lingkungan sekitar yang telah mengalami degradrasi kemudian sistem sasi di pulau Hararuku Maluku Tengah ini juga tentang laut sistem ini merupakan larangan untuk memanen sumber daya alam tertentu demi melindungi kualitas dan populasinya berupa tumbuhan maupun binatang sistem ini meliputi sasi untuk laut hutan sungai desa dan sumber daya lainnya yang saya pernah ketahui adalah sistem sasi yang masih sangat kuat di Maluku yang sampai hari ini mereka tidak boleh sembarangan mengail ikan di bulan-bulan tertentu lalu kearifan lokal di tanah Papua nah kearifan lokal Papua ini terlalu terbuki terjaga dari generasi ke generasi karena mereka menilai ada hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya dalam kehidupan sehari-hari dalam pandangan kosmis atau semua yang ada dihubungannya dengan alam raya masyarakat bagian integral dari ekosistemnya sendiri wujud dari pandangan demikian adalah personifikasi gejala-gejala alam tertentu dengan kelompoknya misalnya orang Amume di Kabupaten Mimika mereka mempersonifikasikan alam dengan tubuh seorang manusia jadi kalau nanti someday dari teman-teman ada yang ke Mimika coba tanyakan dimana jantung mamah mereka akan menunjuk dimana kaki mamah mamah itu buminya itu mereka akan tunjuk jadi mereka sangat fasil kemudian orang Asmat orang Asmat itu menganggap pohon sebagai jelmaan jati diri dia manusia jadi ada kelompok tertentu yang masih sangat percaya bahwa mereka adalah keturunan dari burung atau jenis hewan tertentu seperti di pulau Kimam itu ada bilang oh leluhur saya adalah buaya leluhur saya adalah ular patola jadi beragam dan itu mereka sangat kalau mau itu seperti berhati-hati nah pandangan itu menyebabkan terbentuknya norma-norma dan nilainya tertentu dalam pengendalian sosial masyarakat pendukung untuk berinteraksi dengan ekosistem norma-norma itulah yang bisa mengatur hubungan baik dan tidak baik dilakukan oleh masyarakat bagaimana memanfaatkan sumber daya alamnya misalnya larangan untuk membunuh jenis hewan tertentu larangan menebang pohon serak sembarangan larangan meresak lingkungan termasuk pula larangan melakukan perbuatan asusila di tempat tertentu jika melanggar itu berbagai aturan tersebut akan mendapatkan saksi adat nah ini kalau mereka masih kuat di adat sayangnya kan ini masih berlaku di mereka sedangkan lama mereka tuh makin tergerus dengan kehidupan modern nah seperti hari ini kalau kita berlaku sistem konservasi di Papua misalnya dibiak menyebutnya sasisen orang-orang maya disama matepula salawati kabupaten kaja 4 Papua Barat menyebut raja ha sedangkan orang tabia depapre di kabupaten jayapura menyebutnya takayeti ini semua tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan alam jadi ada bahasa-bahasa tersendiri nah demikian juga dengan kebiasaan masyarakat di Kaimana ketika mereka membuang sampah sembarangan budaya sasi juga terdapat di masyarakat Kokoda di Kepulauan Ugar Distrik Arguni itu di Kabupaten Pakpak sampai hari ini masih berjalan karena masyarakat lokal itu percaya jika mereka menjalankan sasi laut hasil tangkapan laut mereka akan semakin banyak karena diberkati oleh alam para tua-tua adat setempat juga melakukan ritual adat dan sesaji untuk memulai sesuatu sasi pada wilayah laut yang telah ditentukan dan disepakati masyarakat setempat jadi sebelum mereka ini mereka darapat dulu kemudian dibicarakan laut mana yang mereka harus jalanin kemudian diupacarakan dulu diminta perlindungan diberkatin jadi etika-etika ini terbangun karena bagi masyarakat secara umum di masyarakat adat ya saya sebut alam itu punya jiwa jadi dia tidak boleh sembarangan kita perlakukan bawa alam juga ada itu yang harus kita jaga nah ini yang di masyarakat modern yang saya sebut modern ini sudah tidak lagi kita lebih banyak menganggap alam adalah sekedar benda mati nah kemudian seperti contoh yang paling dekat lagi konservasi kalau saya bilang dalam agama-agama semua ada baik islam hindu buddha semua lima agama besar yang ada di indonesia itu ada menyebutkan bagaimana menjaga alam cuman kenapa tidak terkoneksi dengan perilaku kehidupan sehari manusianya ini yang menjadi pertanyaan besarnya nah yang unik adalah masyarakat dayaksagandu mungkin ini ya jadi ada satu komunitas ya kalau kita boleh bilang kepercayaan lain yang mereka dalam dayaksagandu indramayu itu mempunyai pandangan teologi sendiri yang berbeda dengan konsep agama-agama mereka meyakini bahwa alam adalah sumber kehidupan alam menjadi tempat tumbuh dan matinya semua makhluk hidup termasuk manusia secara secara nalar ya semua matikan di alam ini hewan tumbuhan kita juga manusia alam juga merupakan pencipta kehidupan mereka meyakini bahwa manusia lahir dari saripati alam sama halnya dengan seorang bayi lahir dari pertemuan sel ofung dan sperma kedua orang tuanya sel tersebut tercipta dari saripati makanan dan makanan manusia diperoleh dari alam sehingga alam menjadi pusat proses kehidupan nah kearifan lokal yang berlaku di komunitas dayaksagandu ini ini kalau boleh bisa dikatakan bisa bersifat nasional kalau mau diambil sayangnya tetap aja selalu jauh kita menganggap masyarakat adat sendiri masyarakat modern yang modern merasa yang adat kuno atau terbelakang padahal dalam etika-etika yang ada dalam perlakuan alam itu lebih banyak kita bisa temui di masyarakat adat nah nilai-nilai slide selanjutnya mas Tony slide selanjutnya jadi saat ini yang kita perlu pahamin adalah apa sih yang ingin kita lakukan di alam ini kita ada konsep desa kalapatra ciri sabumi cara sadesa state rule goal ada peribahasa yang semua kita tahu dimana bumi dipijak disitu langit dicunjung semestinya dengan ini kita bisa menjadi manusia yang lebih paham tentang konservasi tentang perlakuan alam sehingga isu-isu lingkungan hidup yang ada di bumi pertiwini tidak terjadi memang dibutuhkan satu kekuatan besar yang untuk lebih membuat satu undang-undang sayangnya saat ini kita masih bicara untuk person to person sedangkan untuk sebaran masyarakat adat yang saat ini di Indonesia itu kan kurang lebih 70 juta masyarakat adat itu menurut data aman 2018 2371 komunitas adat anggota aman nah mereka punya lahan 10.086 juta hektare yang belum diakui oleh pemerintah padahal mereka ini bisa menjadi inspiring kita yang hidup di masyarakat modern hari ini selanjutnya mas Tony jadi kira-kira sedemikian saya saya mencoba mengingatkan teman-teman bagaimana kita kembali berkesedaran bagaimana kita kembali ke pemikiran leluhur kita atau manusia-manusia era lampau memperlakukan alam yang suci ini bumi yang suci ini sehingga kita juga manusia disebut suci karena dengan menganggap semua equal sama makhluk hidup sama-sama kita saling membutuhkan dan saling dengan asas kebermanfaatan mungkin kita lebih lebih apa lebih manusiawi tidak hanya sekedar untuk apa hidup merasa diri sendiri egocentris ini yang harus sebagai manusia ini yang harus kita turunkan demikian sekilas presentasi saya semoga berkenan terima kasih banyak atas perhatian sedulur semeton sadayana sampurasun om rahayu 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 terima kasih bu Cecilia Ida ini tadi sudah ini ya sobat pencinta budaya sudah dijelaskan perlu adanya harmonisasi antara manusia manusia ya dengan alam jadi percuma ada undang-undang nomor 32 tadi tahun 2009 tentang perlindungan dan lingkungan hidup kalau kita tidak sadar kita tidak mengadari itu padahal tadi sudah diberikan contoh oleh Bu Ida di masyarakat adat di Aceh sampai ke Papua itu semua ada proses harmonisasi di masyarakat adat kenapa justru ada namanya tanda kutip manusia modern yang malah justru cenderung untuk tidak mengindahkan itu apalagi sekarang ini kita semua bahkan yang ada di forum ini juga kan mengejar pertumbuhan ekonomi ya Bu ya yang mengejar pertumbuhan ekonomi tapi jangan sampai kita mengampaikan kualitas sumber daya alam itu sendiri yang semakin menurun sementara pertumbuhan yang dilakukan manusia itu justru sangat tergantung dari sumber daya alam itu sendiri luar biasa sekali Bu Cecilia Ida sambil kita beralih ke narasumber yang ketiga silahkan kepada sobat pencinta budaya di rumah siapkan pertanyaan bagi ketiga orang narasumber kita karena setelah narasumber terakhir ini kita akan sampai kepada sesi tanya jawab ya baik kita lanjutkan kepada narasumber terakhir dalam diskusi kita pada malam hari ini yaitu kepada Bapak Doktor Hari Nuriman MSN sudah hadir ya Bapak Hari ya sudah hadir ya Bapak izin dengan tema kearifan ekologis dibalik topeng nusantara nah sebelumnya Bapak hari ini menempuh di S1-nya Sastra Inggris di Universitas Pajajaran kemudian S2-nya di Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Universitas Mula Warman S3-nya di Seni Rupa TB kemudian PPRA apa ini Pak LXIV ini angka ya Pak angka Romawi angkatan 64 angkatan 64 ya siap mohon maaf lemhanas Republik Indonesia sekarang sebagai dosen di ITB di Universitas Pertamina di Universitas Telkom dan Universitas Komputer Indonesia dan saat ini sebagai ketua ADPK Asosiasi dosen Pancasila dan keluarga negaraan Provinsi Jawa Barat mohon izin kalau ada salah Bapak saya persilahkan kepada Bapak Hari untuk memaparkan materinya Bapak mohon gue silahkan baik terima kasih Mas Probo suara saya cukup terdengar oh Bapak cukup ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun selamat malam kepada semuanya salam penal Pak Tony Kudayan Mbak Ida ada mas-mas saya juga semua banyak ini ada Mas Bunce ada Mas Widura banyak semua mungkin salam kenal salam sehat saya senang sekali bisa malam ini bisa bertemu lagi dengan beberapa kawan dan beberapa teman baru mungkin ya ada yang baru mungkin dekat ini dari Kang Hardirat dari Museum Sri Baduga dekat juga mungkin saya harus menyapa baik dalam 15 menit ke depan mungkin saya akan menerangkan mengenai kearifan ekologis di balik topeng Nusantara jadi ya kearifan ekologis di balik topeng Nusantara Indonesia ini sangat besar sangat luas sangat beragam salah satu yang kaya juga jadi selain seni pahat seni kria ada topeng-topeng banyak sekali berkebaran di Nusantara ada di Sumatera Utara itu di suku Batak itu ada namanya Gundala-Gundala di daerah Karo topengnya kemudian di Papak Dairi ada Mengkuda-kuda atau Menghuda-huda yang sebelah kiri atas kemudian di daerah Simalungun ada topeng tortor kemudian di bawahnya sedikit ada di Lampung itu ada tuping mungkin topeng ya tuping ada sakura itu menghilangkan perbedaan status sosial kaya dan miskin itu berbahor jadi satu untuk tujuan ini jadi Bapak Ibu topeng-topeng ini ada banyak tapi mungkin saya tidak akan jelaskan semua karena keterbatasan waktu tapi saya akan singgung singkat saja kemudian di Bali ada rangde yang sifat-sifat buruk yang selalu bertarung dengan barong selalu seperti dan yang terus tidak henti bertempur satu sama lain kemudian barong itu juga sebagai pelindung hutan dengan segala isinya kemudian di kanan itu paling kanan itu di Papua ada Pak Asmat tadi mungkin sudah disinggung oleh Ibu Ida ada di sana juga ada topeng jipai itu roh untuk pesta roh saya akan menjelaskan dua yang belum saya sebut tadi yang pertama adalah yang dari Kalimantan dari Kalimantan ini Hudok itu yang di Pulau Kalimantan itu nanti saya akan jelaskan kemudian yang di bawah itu topeng Cirebon baik lanjut Mas Tony selanjutnya Mas topeng Cirebon ini sangat terkenal ceritanya tentang cerita Panji cerita Panji itu kumpulan cerita Hindu-Buddha di Jawa yang berkisah tentang kisah cinta Panji Asmoro Bangun dengan Degi Sekartaji topeng Panji ini merupakan turunan kisah cinta kedua orang tersebut yang berkembang dalam legenda Jawa kemudian dari Jawa Timur mereka menyebar ke Cirebon pada masa pemerintahan Jenggala abad 10 dan 10-11 Masehi ini yang di kiri itu topeng Klana yang di kanan itu topeng Klana gaya Losari itu namanya Nani yang kalau Bapak Ibu menonton CNN itu suka ada bumper tari topeng itu Nani saya pernah beberapa kali ke Padepokannya dan belajar tari topeng di sana baik lanjut Mas Tony ini ini dia topeng Cirebon topeng Cirebon itu ada lima wanda lima wanda atau lima karakter yang paling kiri itu topeng panji kemudian di sebelahnya ada topeng sambah atau topeng pamindo kemudian yang di tengah itu rumyang kemudian sebelahnya lagi topeng tumenggung dan topeng kelana ini masing-masing ada karakternya masing-masing dengan kostum masing-masing yang berbeda juga jadi kalau topeng tumenggung itu memakai dasi memakai topipet seperti pejabat jadi ini urutannya nanti dari panji dari bayi balita anak-anak kemudian remaja kemudian tumenggung itu sudah memiliki kekuatan kekuasaan dan kelana itu yang paling angkara murka serakah dan lain-lain itu nanti akan saya jelaskan jadi topeng cirebon ini menggambarkan aspek kehidupan manusia secara utuh dari bayi sampai dewasa ini lima wanda saya akan detailkan yang panji ini putih warnanya dan tersenyum kemudian gerakannya lembut itu mewakili kehidupan masa kecil dan tariannya pun hanya berdiri tegak ngalip seperti huruf alif dan gerakan tangannya hanya meremas saja tapi musiknya sangat dahsyat musiknya sangat gemuruh dan tariannya hanya berdiri saja dan tidak bergerak hanya tangannya saja bergerak meremas musiknya gemuruh luar biasa dan menurut para penari yang menarikan topeng panji ini sangat menguras energi kemudian wanda yang kedua adalah sambah atau pamindo pamindo itu yang kedua itu kelanjutan dari panji mewakili hidup manusia yang lincah seperti anak-anak lincah kemudian penuh rasa ingin tahu sudah ada rambutnya kemudian sudah mulai tersenyum seperti anak-anak kemudian yang ketiga adalah rumbiang rumbiang ini sudah mulai warnanya pink sudah mulai agak dewasa kemudian tersenyum dan sudah mulai bersolek kemudian gerakannya tegas menunjukkan manusia yang mendekati stabilitas kemudian wanda yang keempat itu tumenggung ini sudah manusia yang sudah dewasa dan mapan gerakannya dinamis dan sudah dewasa pejabat karena dia kostumnya pun menggunakan dasi dan topi seperti pejabat dan yang terakhir yang kelana ini menggambarkan sifat buruk manusia yang penuh emosi dan amarah saya tidak akan menjelaskan semuanya saya akan mengambil dua saja yang paling ekstrim lanjut Tony ini kelana dan panji jadi kalau yang kelana itu warnanya merah kemudian kemudian gerakannya kaku kasar penuh amarah rakus serakah perilaku buruk agresif tergesa-gesa seperti piran otoritatif matanya membelalak melihat ke semua arah nyalang mencari-cari seolah-olah ingin menelan dan memakannya memiliki dan seringai wajahnya itu menyeringai saya suka menari dan saya kebetulan dari beberapa tarian yang saya pelajari saya tidak sadar tarian yang saya pilih itu selalu yang antagonis selalu yang kelana kemudian sebalik segiriwa saya tidak tahu apakah itu artikulasi karakter buruk saya dalam tarian tapi tidak sadar saya selalu memilih gerakan gerakan kemudian topeng panji ini panji yang tadi saya pilihkan yang paling cili itu putih warnanya ramah suci kemudian lembut seperti bayi gerakannya hanya berdiri saja hanya meremas matanya pun terpicing tidak melihat keduniawian tidak melihat keduniawian tapi tersenyum damai dan tidak melotot mencari keduniawian ini panji jadi setelah manusia dari bayi lahir anak-anak remaja dewasa menjadi pemimpin dia amarah kemudian serakah kemudian dia kembali lagi ke panji dengan gerakan musik yang sangat gemuruh tapi gerakannya tenang santai sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi ini bagaimana manusia diingatkan keserakahan dalam mengelola alam kemudian kembali menjadi ke panji baik ini yang selanjutnya adalah hubungan antara topeng dengan kesuburan jadi dalam pementasan-pementasan topeng di topeng cirebon ini ada klisir yang di atas di dalam klisir dibentangkan aneka hasil panen padi jadi nanti kalau tadi Mbak Ida mungkin ingin membuat festival tari panen mungkin ini salah satunya ada hasil panen digantung dengan tali ada padi sayur mayur buah-buahan jajanan pasar diikat ini disebut gantungan ini khas topeng cirebon topeng cirebon ini juga ada kaitannya dengan upaya menjaga lingkungan digelar sebagai acara ngunjung berkunjung acara membersih desa membersihkan desa dari segala macam unsur jahat keserakahan dan lain-lain dan Mapag Sri Mapag itu menyambut Sri itu Dewi Sri menyambut padi menjelang panen Mapag Sri jadi ini kaitannya mungkin secara singkat bagaimana seni mengartikulasikan kesuburan panen dan lain-lain lanjut kita beralih ke topeng hudok topeng hudok ini dari Kalimantan dari suku Dayak Bahau dan Modang ini adalah tarih tradisional yang menggunakan topeng sebagai perwujian dari binatang leluhur dan dewa jadi campur binatang binatangnya ada binatang hama ikus ada ular karakternya dicampur kemudian biasanya ditampilkan tarian ini saat pembukaan lahan pertanian atau setelah menanam padi di ladang ini merupakan ritual permohonan kepada Tuhan agar pertanian mereka diberi hasil yang berimpah luah ini penampakannya seperti ini nanti akan saya jelaskan detailnya lanjut Pak Tony maaf ya nah dalam tari hudok ini penari menggunakan baju yang terbuat dari kulit pohon dihiasi dengan rumbai-rumbai yang banyak warna hijau dari daun pisang atau daun kelapa baju ini menyimbolkan daunan yang terus diharapkan terus menghijau daun pisang itu juga simbol kemakmuran agar tanaman mereka tumbuh subur seperti yang diharapkan kemudian topengnya dari kayu ukirannya bentuknya menyesuaikan dengan karakter yang ditampilkan bisa binatang bisa manusia bisa dewa penutup kepalanya ada bulu burung yang sirih khas dayak arti khusus bagi masyarakat suku dayak lanjut Pak Tony ini para penari hudok sedang berjejer hudok itu artinya menjelma penari menggunakan topeng sebagai perwujudan hewan atau hama yang dianggap merusak ada tikus gagak monyet babi menjelma ngejawantah diartikulasikan dalam bentuk topeng ini hama-hamanya kemudian selain topeng binatang-binatang tadi juga ada topeng berupa burung elang dianggap sebagai pelindung mungkin predatornya jadi dia burung elang ini memakan ular memakan tikus itu dianggap sebagai pelindung dan memerihara hasil panen masyarakat daya kemudian ada juga topeng yang berbentuk manusia itu yang menggambarkan leluhur atau nenek moyang jadi topengnya menggunakan warna-warna hitam putih dan merah itu melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman dari sejak musim tanam hingga musim panen lanjut Pak Tony baik jadi ini sebelum ini Pak maaf sebelumnya jadi para masyarakat dayak ini percaya bahwa nenek moyang mereka itu ada di sekitar dan leluhur mereka ini berasal dari Asung Luhung Asung Luhung ini kalau diterjemahkan ibu besar ibu besar yang turun dari kayangan di Hulu Suhaim Mahakam di Apokayan Asung Luhung itu punya kekuatan setingkat tewa dan bisa memanggil roh jahat dan baik jadi konsep ibu besar ini kalau di dayak mungkin ibu besar Asung Luhung mungkin kalau di Indonesia itu ibu pertiwi kalau di Rusia mungkin mother Russia kalau kesamaan soal ibu ini mungkin ini arketip yang mungkin nanti Pak Bunce bisa menjelaskan mas Bunce mengenai kesamaan kesamaan tapi di Indonesia Timur di Nusa Tenggara Timur itu disebutnya bukan ibu tapi bapak tua besar laki-laki kalau di sana saya tidak tahu mungkin itu ada pertimbangan lain mungkin nanti bisa jadi si Asung Luhung ini punya kekuatan bisa memanggil roh jahat dan baik si Asung Luhung ini ibu besar ini memanggil para roh-roh ini yang jahat dan baik dan mereka semua diperintahkan untuk membantu manusia tapi karena roh ini wujudnya menyeramkan mereka disuruh menyamar menggunakan pakaian pakaian seperti ini supaya manusia tidak terlalu takut gitu ketika mereka datang jadi mereka itu misinya adalah menyampaikan berita baik sekaligus memberikan bibit-bibit benih tanaman dan juga tanaman obat jadi tarian hudok ini dimaksudkan untuk memberi kesuburan dengan hasil yang banyak serta mampu mengusir hama jumlah penarinya ada 13 itu melambangkan 13 diwa pelindung jadi sebelum hudok digelar ini ada satu ada prosesi napok namanya napok itu yang dipimpin oleh seorang medium dayung dayung sakti mampu berkomunikasi dengan para hudok ini jadi dayung ini didampingi dua asisten kemudian mereka akan keliling kampung dengan membunyikan canang atau gong kecil untuk membangun komunikasi dengan para penjaga desa dayung kemudian berkomunikasi dengan penguasa alam semesta ini memiliki empat sapaan ada tasal itu Tuhan kecipta kemudian ada kanyi Tuhan penjaga tawea Tuhan penuntun dan tagihan Tuhan yang berkuasa ini berkomunikasi agar perayaan hudok ini bisa berjalan aman dan lancar kemudian para hudok ini dijamu makan siang oleh dayung disuapi oleh dayung para hudok sudah mulai kerasukan sudah mulai kerasukan dan setelah itu dayung ini si medium ini akan berkomunikasi dengan bahasa dayak yang sangat santun dan sangat halus bahasanya jadi mereka si dayung ini akan meminta para hudok ini menjaga lingkungan dan melindungi tanaman yang mereka tanam sehingga hasilnya nanti akan melimpah dari pembicaraan itu biasanya sudah ketahuan panennya akan berhasil atau tidak konon demikian secara katanya ini berhasil atau tidak kemudian dilakukan ritual ada sejumlah ritual ugaitan menarik nyawa padi jadi nyawa padi itu harus ditarik menggunakan galah yang panjang jadi para hudok ini 13 orang ini harus berjejer yang paling depan itu yang paling tinggi status sosialnya jadi dewa yang paling tinggi yang paling jagoan itu paling depan kemudian dia memegang galah kemudian menarik jiwa padi supaya datang dan tumbuh subur di daerah itu jadi tarikh hudok ini dilakukan di tanah lapang atau di sawah yang mau ditanami kemudian dilakukanlah tarian tariannya itu menghentak-hentakan kaki dan mengibaskan tangan seperti burung ini gerakan simbolis mungkin hentak-hentakan tangan itu mungkin mengusir hama mungkin tikus-tikusnya pada lari juga karena takut dihentak-hentak kemudian gerakannya memutar ke kiri itu membuang keburukan kemudian memutar ke kanan itu untuk menarik kebaikan jadi itu kurang lebih simbol-simbol kearifan lokal melalui topeng hudok di dayak terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati